Intro Daun salam daun pepaya Yang menjawab salam saya Saya jawakan jadi orang kaya Masuk surga Sukses dunia akhirat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillahilaji Arsala Rasulullah Bilhudawad dinilhak Yang didijarahu Ala inikulli Asyadu an la ilahi illallah Wasyadu anna muhammad rasulullah Allahumma Salli ala sayyidina muhammad Walali sayyidina muhammad dan abibadah Subhanallah wa bihamdihi Subhanallah ila ajim Adada kolkihi Warida nafsihi Waridnya taarsihi Wemidada kalimati amma ba'du Pertama-tama Mari kita panjatkan puji syukur Alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala Hadirin rahimahkumullah Lewan juri yang saya hormati Teman-teman yang dibunyakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Pada kesempatan ini Saya akan menyampaikan carama yang berjudul Berbakti kepada orang tua di bulan ramadhan Berbakti kepada orang tua juga hukumnya wajib Betul apa betul? Tak peduli orang tua kita siapa Bagaimana pekerjaannya dan kehidupan sehari-hari Pernahkah terbayang di benak kita Seorang ibu mengandung kita selama 9 bulan Dan melihirkan kita dengan mengorbankan nyawanya Dan menyisui kita selama 2 tahun Pernahkah terbayang di benak kita Seorang ayah berkerja pagi sampai petang Banting tulang dengan tetesan keringat untuk menyidupi kita Mereka yang mendidik kita Dan membesarkan kita Jangan sampai membuat sakit hatinya Dan jangan sampai membuat mereka menangis karena kesalahan kita Buatkan mereka bahagia Mempunyai anak soleh-soleh Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Dalam surah Al-Israh ayat 23 yang berbunyi Yang artinya Dan Tuhanmu telah memberintahkan Supaya kamu jangan menyebab selain dia dan hendakkah Kamu berbuat baik kepada ibu dan bapakmu dengan sebaik-baiknya Jika salah seorang diantara keduanya Atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam permulia arahan Maka sekali-kali Janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan ah Dan janganlah kamu membetak mereka Dan ucapkan kepada mereka perkataan yang mulia Ada juga hadis riwayat tir midi Tentang berbakti kepada orang tua yang berbunyi Yang artinya Ridha Allah tergantung kepada keridhaan orang tua Dan kemurtaan Allah tergantung kepada kemurtaan orang tua Bagaimana cara kita berbakti kepada orang tua Yaitu dengan cara melakukan 3M Itu yang pertama menghormati Yang kedua memilihkan Yang ketiga mendoakan Insya Allah jika kita melakukan 3M Maka pintu syurga akan terbuka untuk kita Amin amin ya rabah Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Marilah kita sama-sama mendoakan Kedua orang tua kita Allahumma gefirli Wali walidayah Warham humah Kamarob bayani Sogirun Sekali lagi ya Sebelum tausia ini saya tutup Saya ada pantun nih Hari Minggu memetik kelapa Ayu nasih dari rendah agak Harmatilah kedua orang tua kita Agar kita masuk surga Wabil taufik walidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdalillah Nahmaduhu Wa nastainu nastagfiru Wa na'udzubillahimin surur anpusina Wa min sayiti amalina Mayyahdihlal falamudillalah Wa minilu falahadiyalah Ashadu an la ilal wahdahu la syarikala Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh La nabiyah ba'dah amma ba'du Pertama-tama Malah kita bersama-sama Memacatkan puja dan puja surat Allah SWT Karena Alhamdulillah Kita masih berikan kesempatan umur Untuk bersuah dengan bulan yang paling mulia Yaitu bulan Ramadan Bulan yang paling mulia Dimana doa diijabah Dosa diampuni Dan amal-amal baik Dilipat gandakan Amal sunnah diganjar dengan pahala pardu Amal pardu Diganjar berlipat-lipat ganda Tak lupa Salat salam Alas nantiasa kita curah-ruahkan Kepada jungun alam Yaitu Habibana wa syafi'ana Wa maulana muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Beserta keluarganya Sohabatnya Dan berikutnya Sambil rajaman Hadirin Pemirsa TV Pramuka yang Dimuliakan Allah SWT Alhamdulillah Kita Masih diberikan kesempatan umur Untuk bersuah dengan bulan yang mulia Yaitu bulan Ramadan Dalam hadis kudsi disebutkan bahwa Setiap amal Ibnu Adam Adalah untuk dirinya Kecuali puasa Puasa adalah untukku Dan aku yang akan membalasnya Disitu menunjukkan bahwa Ibadah puasa merupakan Ibadah yang istimewa Kenapa? Karena Allah yang tahu Allah yang akan membalas ganjarannya Beberapa ulama Menyebutkan bahwa Banyak keistimewaan pada bulan Ramadan Banyak keistimewaan pada Kita mengerikan bulan Mengerikan ibadah saum Apa saja Keistimewaan ibadah saum Yang pertama adalah Ibadah saum Itu adalah ibadah yang Syir Tidak kelihatan Absrak Rahasia Hanya Allah yang tahu Hanya Allah dan dirinya yang tahu Sehingga apa? Sehingga orang yang berpuasa Tidak bisa Kelihatan Orang yang berpuasa dengan yang tidak Bisa dibedakan Orang yang sholat Kelihatan sholatnya Orang yang ibadah haji Kelihatan ibadah haji Tapi orang yang berpuasa Memang dia bisa pura-pura Saya puasa Lemah dan sebagainya Lemah tetapi Sesungguhnya Allah yang tahu dia puasa Atau tidak Oleh karena itu Ibadah puasa Secara tidak langsung Untuk anak-anak permuka Melatih apa? Melatih kejujuran Melatih kejujuran dia itu Dia jujur Tidak dengan Tuhan Dengan robnya Dia di depan orang banyak Dia bisa pura-pura berpuasa Tapi di tempat lain Dia tidak bisa Tidak berpuasa Secara tidak langsung Ibadah puasa Melatih manusia untuk apa? Berbuat jujur Kemudian yang kedua Ibadah shawm itu adalah Ibadah yang Untuk Mengalahkan Hawa nafsu Hawa nafsu Diciptakan oleh Allah Ketika hawa nafsu Diciptakan oleh Allah Ketika awal Hawa nafsu Diciptakan oleh Allah Nafsu ditanya Hei nafsu Siapa engkau Dan siapa aku? Aku Apa kata nafsu? Aku adalah aku Engkau adalah engkau Maka Allah pun marah Dihukum nafsu Dengan Siksaan Tempat yang sangat panas Beberapa tahun lamanya Kemudian ditanya lagi Setelah dihukum Hei nafsu Siapa engkau? Kata nafsu Aku adalah aku Dan engkau adalah engkau Kemudian Allah menghukum Kembali Nafsu Dan apa? Ditempatkan di tempat yang paling dingin Setelah sekian beberapa tahun Ditanya lagi Hei nafsu Siapa engkau? Kata nafsu Apa jawabnya? Aku adalah aku Dan engkau adalah engkau Akhirnya Allah menghukum dia dengan apa? Dengan rasa lapar Rasa lapar Setelah sekian beberapa tahun ditanya lagi Hei nafsu Siapa engkau? Dan siapa aku? Baru setelah diberikan hukuman Rasa lapar Baru kata nafsu apa? Aku adalah ciptaanmu Dan engkau adalah penciptaku Robiku Dari situ menjelaskan bahwa Ibadah saum Adalah untuk melatih hawa nafsu Dan hawa nafsu ini adalah pintu gerbang Masuknya bisikan setan Oleh karena itu Ibadah saum ini Melatih kita Untuk menghawan hawa nafsu Sesuai dengan artinya Apa itu saum? Saum adalah Menahan diri Dari terbenamnya matahari Sampai tergelincir matahari Menahan diri apa? Dari membatalkan puasa Makan dan minum Serta berbuat yang tidak baik Berkata yang tidak baik Kemudian yang ketiga adalah Ibadah saum Itu adalah ibadah yang Pahalanya Dilipat-lipat gandakan Dilipat sepuluh kali Tujuh ratus kali Bahkan sebagaimana Allah berkandak Disini Kita Belajar bahwa ibadah Sampai ibadah yang sangat mulia Ibadah yang Dimana kita Bisa mengambil banyak pahala Di belan-belan banyak pahala Yang kita bisa diambil Dimana pahala tersebut Diganjol dengan pahala Yang berlipat-lipat ganda Setelah tidak langsung Kita belajar untuk apa? Untuk belajar peduli Kepada orang-orang Supaya kita apa? Ketika kita merasakan Bagaimana kita rapar Bagaimana kita haus Oleh karena itu Secara tidak langsung Ibadah puasa Mengajarkan kita Untuk peduli kepada sesama Banyak orang yang Mereka menahan lapar Danau haus Bukan hanya sehari Bukan seminggu Bahkan berbulan-bulan Kita lihat Yang di senen jalan Yang di jalan-jalan Bahkan di berbagai daerah Yang masih banyak Kekurangan kelaparan Maka oleh karena itu Ibadah sahum adalah Melatih kepedulian kita Oleh karena Setelah ibadah sahum Mari umat islam Diajarkan Untuk berzakat Berzakat adalah Memberikan sebagian Rizki kita Pada orang yang Berhak untuk Mendapatkannya Kemudian Yang keempat adalah Ibadah sahum Ibadah sahum Adalah ibadah yang Diganjar Allah Dengan pahalan yang istimewa Apa itu? Yaitu ketika Orang yang ibadah sahum Pahalanya insya Allah Bertemu dengan Zatnya Allah Makanya dalam hadis Sebutkan bahwa Lisoimi parhatani Orang yang berpuasa Mendapat dua Kedua kegembiraan Kegembiraan pertama adalah Ketika berbuka Betapa kita senang berbuka Setelah kita menahan Lapar dan haus Ketika kita berbuka Terdengar adian maghrib Kita bersama-sama Gembira Senang Maka kita baca doa Membuka puasa Baru Betapa nikmatnya Air yang masuk Dalam tenggorokan Makanan yang masuk Dalam perut kita Masya Allah Dan kegembiraan kedua adalah Ketika kita bisa bertemu Dengan Zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala Yaitu kapan nanti Ketika semua orang Sudah dipisahkan Yang berbuat baik Dimasukkan dalam syurga Yang berbuat buruk Yang berbuat jelek Yang amalnya sedikit Amal baiknya sedikit Ditempatkan dalam neraka Nanti disitu terakhir Kita akan bertemu Dengan Zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala Hadirin Rahimahullah Pemirsa Mitra TV Pramuka Alhamdulillah Mari kita bersama-sama Menggunakan ibadah Saum dengan sungguh-sungguh Kita laksanakan Rukun-rukunnya Niat yang betul Dan kita mencoba Bukan hanya menahan Bukan hanya menahan Dari batal Puasa saja Tapi juga Tahan Dengan Membatalkan Pahala puasanya Jangan kita membicahkan orang lain Jangan kita berbohong Untuk anak-anak pramuka Pramuka Secara tidak langsung Mengajarkan Satu Kedisiplinan Kita disiplin Kita sahur Dari mulai Terdebit matahari Dan berbuka Ketika tergenjir matahari Kemudian yang kedua Peduli Kita peduli Puasa kita menahan Merasakan Ikut merasakan Laparan dan haus Kemudian yang ketiga Kita adalah Amanah Kita amanah Kita melaksanakan Perintah Allah Puasa adalah Salah satu rukun Islam Demikian Yang bisa disampaikan Terima kasih Sehat perhatiannya Mohon maaf Apalagi ada kekurangan Wabila itu Kulah hidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa Sampai jumpa